Pangdam Jaya, soal video orang berbaju loreng, copot baliho Habib Rizik mengatakan, itu perintah saya. Ingat ya, saya katakan, ingat saya katakan, ya, itu perintah saya, ya, dan ini akan saya bersihkan semua. Pernyataan tegas Pangdam Jaya, kalau perlu FPI bubarkan saja. Akan saya bersihkan, tidak ada itu baliho-baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan, saya peringatkan, dan saya tidak akan segan-segan untuk menidak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Bagaimana begitu? Tapi kita ini revolusi akhlak, revolusi yang lain sih, bukan dari Nabi Muhammad. Revolusi akhlak, yaitu memberikan usulan terbaik kepada pemerintah dan mencerdaskan umat dengan ceramah-ceramah, sehingga taubat orang yang berbuat jahat tuh taubat. Tugas Kop Susten itu mumpas teroris di Papua, bukan petangguran. Yang akan mengacaukan bahasa ini, bukan orang yang beragama. Indonesia adalah warisan, ulama dan santri yang memperkuatkan kemarin kandang publiknya. Lihat pangeran dipenuhi, bukan? Bagaimana pakai tentara, polisi, kamu belum? Imam Bonco, bagaimana pakai surba? Pakai jubah? Pakai imamah? Tidak pakai piti polisi? Tidak pakai tentara? Tidak! Loh kenapa? Karena belum ada tentara polisi lahir belakang. Belakang! Bahkan yang mendirikan tentara, saudara Panglima, Panglima, Besar, Jendral, Sini, Tumat. Siapa dia? Ustadz Madrosa Ketidakian. Negara ini tuh kan mereka semua gitu. Kalau kita terus kemudian dikacaukan, dipecah hanya karena ini, itu yang saya bilang akan membuat polimiknya tidak berhenti. Tidak hanya dua lah. Presiden memanggil, DPR memanggil panggil mata ini, ya kan? Coba terangkan maksudnya apa dan bagaimana polisi juga dipanggil. Karena kalau tadi saya balikkan ke kalimat penyerbuan, ini kita belum berhenti. Ini masalah. Ada dua hal yang menurut saya berkhaya sekalian dalam penyelesaian kemarin itu dari panglima TNI. Menggunakan, betul beliau itu panglima TNI, betul punya alun komando ke bawah, tapi TNI itu bukan punya panglima TNI. TNI itu punya rakyat Indonesia, semuanya. Lintas agama, lintas apapun, lintas etnis, setelah. Sekali lagi ya, sekarang saya bicara seperti ini. TNI punya rakyat Indonesia, semua. Lintas agama, lintas ras, nikah, apapun. Tentu, TNI tidak boleh berpolitis. TNI harus menjadi alat negara yang memberikan rasa aman bangsa ini terhadap gangguan dari luar. Berbahaya kalau memperhadapkan masyarakat sipil dengan TNI. Ya, pasti tidak seimbang. Karena TNI kan mestinya melindungi rakyat, melindungi negara. Ini bukan berhadap pelindungan rakyat, ya. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI adalah anak kandung rakyat. Maka saya ingatkan, umat Islam dan para ulama menjaga bangunan ini. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena yang membentuk pun umat Islam. Jangan tuduh umat Islam yang akan merusak. Tidak mungkin yang membangun keperluan rusak. Tidak mungkin. Maka sejak awal saya sinis, saya tidak suka. Bagi siapapun kalangan yang menyudutkan, yang mengatakan ulama radikal, kriminal ulama, itu tidak benar. Mana mungkin yang membangun dia akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Maka jangan coba-coba mengadu doma. Jangan coba-coba mengobok-obok. Pasti akan bangkit. Pangdam Jaya. Soal video orang berbaju loreng, copot baliho Habib Rizik mengatakan, itu perintah saya. Pernyataan tegas Pangdam Jaya, kalau perlu FPI bubarkan saja. Tugas Kopsus TNI tumpas teroris di Papua, bukan petamburan. Warganet pada Kamis dihebohkan dengan sejumlah kendaraan perintis milik Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia atau Kopsus TNI yang berhenti di jalan raya di Kelurahan Petamburan Kejamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sambil digawal polisi militer dan sejumlah berajurit yang naik truk di belakangnya. Rantis Kopsus TNI menyembunyikan sirine meraung-raung berhenti di depan gang menuju markas from Pembela Islam. Pengamat militer Fahmi Alvan Sipane menjelaskan jika Kopsus TNI dibentuk untuk menghadapi ancaman nyata NKRI seperti terorisme, separatisme, dan beragam ancaman hibrida atau campuran. Sehingga bukan ranah pasukan khusus untuk menakut-menakuti warga sipil dalam hal ini anggota FPI. Terorisme yang bergerak di wilayah tertentu masih berlangsung hingga hari ini. Seperti di Poso dan Papua, meski beberapa hari lalu dua terduga teroris telah diselesaikan operasi gabungan TNI dan Bonneri, kata Fahmi kepada Republik. Menurut dia, pengganti Santoso yakni ahli Kelorada yang memimpin aksi terorisme di Poso, Sulawesi Tengah, masih belum berhasil dilumpuhkan. Hal itu jelas menuntut penggerahan pasukan kapabel termasuk perlengkapan elektronik dan persenjataan. Bila teroris bergerak di wilayah hutan dan pegunungan, maka Kopsus TNI yang lebih mampu menyelesaikan secara berani, tuntas, tegas, dan cepat, apalagi untuk medan yang terjal di Papua. TNI mutlak diperlakukan untuk menumpas gerakan teroris separatis dan kriminal bersenjata di sana, kata alumnos Universitas Pertahanan. Fahmi berpesan, janganlah bangsa Indonesia lupa masih berhutang nyawa terhadap para pekerja yang membangun jalan Transpapua membunuh secara kejam tahun 2018. Para pelaku hingga kini sambung dia belum ditangkap. Bahkan kelompok tersebut masih meneror warga sipil. Karena itu, bukan ranah pasukan khusus mengurusi masalah FPI. Saya yakin menjelang peringatan 1 Desember 2020, gerakan mereka akan makin marak. Saat ini, mereka sudah bergerak di media sosial. Inilah prioritas operasi bagi Kopsus TNI, kata Fahmi. Ingat ya, saya katakan, ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya peringatkan. Saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menidak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Bagaimana begitu? Tapi kita ingin revolusi akhlak? Revolusi yang lain sih, bukan dari Nabi Muhammad. Revolusi akhlak itu memberikan usulan terbaik pada pemerintah dan mencerdaskan umat dengan ceramah-ceramah sehingga taubat orang yang berbuat jahat itu taubat. Yang akan menatalkan bahasa ini bukan orang yang beragama. Indonesia adalah warisan ulama dan santri memperjuangkan kemarin kandung kubik ini. Dia pangeran di Pemudu. Bagaimana pakai ini? Pakai baju tentara, boleh sih, tak boleh. Bagaimana pakai ini? Pakai surba? Pakai jubah? Pakai imamah? Tentara! Tidak pakai bikin polisi? Tidak! Tidak pakai tentara? Tidak! Kenapa? Karena belum ada tentara polisi lahir belakang. Laka lah. Bahkan yang mendirikan tentara saudara panglima, panglima, besar, jenderal, siapa dia? Ustadz Madrosakit Tidak Ia. Negara ini itu kan mereka semua gitu. Kalau kita terus kemudian dikacaukan, dipecah hanya karena ini, itu yang saya bilang akan membuat pemerintah tidak berhenti. Pilihannya hanya dua lah. Presiden memanggil, DPN memanggil panglima TNI, ya kan? Coba terangkan maksudnya apa dan bagaimana. Polisi juga dipanggil, karena kalau tadi saya balikkan ke kalimat penyerguan, ini masalah. Ada dua hal yang menurut saya bahaya sekali dalam pernyataan kemarin itu dari panglima TNI. Menggunakan, betul beliau itu panglima TNI, betul punya alur komando kebawah, tapi TNI itu bukan punya panglima TNI. TNI itu punya rakyat Indonesia semuanya. Lintas agama, lintas apapun, lintas etnis, lintas apapun. Sekali lagi ya, sekarang saya harus bicara seperti ini, TNI punya rakyat Indonesia. Semua. Lintas agama, lintas ras, lintas apapun. TNI tidak boleh berpolitik. TNI harus menjadi alat negara yang memberikan rasa aman bangsa ini terhadap gangguan dari luar. Berbahaya kalau memperhadapkan masyarakat sipil dengan TNI. Ya, pasti tidak seimbang, karena TNI kan mestinya melindungi rakyat, melindungi negara. Ini bukan berhadapan dengan rakyatnya. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI adalah anak kandung. Rakyat. Maka saya ingatkan, umat Islam dan para ulama menjaga bangunan ini. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang membentuk pun umat Islam. Jangan tuduh umat Islam yang akan berusak. Tidak mungkin. Yang membangun, kok berusak tidak mungkin. Maka sejak awal, saya sinis, saya tidak suka. Bagi siapapun kalangan, yang menyudutkan, yang mengatakan, ulama radikal, kriminal ulama, itu tidak benar. Mana mungkin dia yang bangun, dia akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Maka jangan coba-coba mengadu domba. Jangan coba-coba mengobok-obok. Pasti akan bangkit. Olaan! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton